Jago Kedua Jilid 21 Sinwantong, Bocah Lutung Sakti, Sumekuan Tetesan embon pagi yang memberi kesejukan alam fana ini perlahan-lahan telah membawakan kesadaran pada si pedang kilat inti yang giyok. Lambat-lambat ia membuka matanya, ingatannya kembali sedikit demi sedikit hingga ia menyadari apa yang terjadi dengan dirinya kemarinnya. Ia mendapatkan tubuhnya masih rebah menelungkup di atas tanah semalam. Sendi-sendi tulangnya dirasakan terlepas dan sekujur badannya sakit semua. Tiang Giok mencoba memaksakan beringsut, namun tak berhasil. Sakit badannya dirasakan bukan main. Dalam keadaan kesulitan ia selalu teringat pada gurunya Tiang Nitsinjin yang menyayanginya bagai seorang tua kepada anaknya. Ia pun ingat akan kebaikan si cucu murid Siobian Siyeseng belum lama ini. Tiang Giok pejamkan matanya lagi, perlahan-lahan ia mulai mengatur jalan pernapasannya. Segera ia rasakan darahnya mulai mengaliri sekujur tubuhnya yang membawa suatu kekuatan baru dengan memberikan semangat pula kepadanya. Tubuh itu pun mulai berombak-ombak selaya sebuah jasad hidup yang memperlihatkan gerakan-gerakan sewajarnya. Ketika ia hentikan penyaluran napasnya Tiang Giok kemudian bangkit biasa. Kali ini ia berhasil, tanpa ngoyo serta memaksakan diri ia bisa duduk di atas tanah meskipun gerakannya masih terlihat kaku dan ayal. Lambat-lambat ia berdiri, tulang-ulang tubuhnya terdengar pada berbunyi. Ia hentak-hentakan anggauta badannya dan kemudian mulai melangkah. Walau ngilu-ngilu ia mulai berjalan seperti biasa. Ia paksakan hatinya untuk meneruskan perjalanan itu. Barulah sekarang ia ingat kekuatannya terkuras semua juga karena ia belum mendapat rangsum yang memberi umpan cacing-cacing perutnya sejak semalam. Hal inilah yang harus segera diatasi. Susah payah si pemuda jalan terus sampai akhirnya ia tiba di bawah gunung dari sarang Hun Chue E Moong yang telah dihancur leburkannya. Dengan menggunakan tenaga yang tak sedikit hingga memeras keringatnya pula ia berhasil mendapatkan seekor kuda yang kebetulan lewat. Dengan kuda ini ia berhasil kembali ke tempat pemondokannya. Begitu sampai ia membiarkan tunggangan itu berlalu dan tubuhnya segera ambruk pingsan kembali. Beruntung suami istri setengah tua yang ditumpanginya berada di rumah hingga mengetahui kedatangannya. Tergopoh-gopoh mereka sekuat daya membawa tubuh si pemuda untuk dibaringkan ke tempat tidurnya. Kemudian mereka berusaha menyadarkannya dengan mencekoki memakai wedang jahe. Setengah harian tiang giyok pingsan tak sadarkan diri. Menjelang sore ia baru terbangun dan membuka matanya sambil merintih lirih. Telateng sekali si istri pemilik rumah melayaninya dengan menyuapi bubur untuk pengisi perut. Hal ini jadi menambah kekuatan tubuhnya hingga ketika malam pemuda itu telah bisa makan sendiri. Semalaman ia dapat beristirahat untuk memulihkan kesehatannya. Ketika keesokan harinya tiang giyok bangun semangatnya telah bertambah. Berkat obat yang dibawanya luka-lukanya mulai sembuh hingga tinggal lecet-lecet kecil yang tak berarti. Sambil menimang-nimang kedua pedangnya tiang yang kiam dan tai yang kiam si pemuda berpikir. Ia menghitung-hitung telah hampir dua minggu meninggalkan pintu perguruannya, sedang tugas menemukan orang yang dicarinya untuk menerima suratnya belum dijalankan padahal setengah bulan lagi sudah harus kembali ke atas gunung. Kalau begitu ia harus cepat-cepat berangkat. Di sini tiang giyok beristirahat sekali sehari lagi. Esoknya lagi ia rasakan tenaganya telah pulih, hari itu juga ia terus berangkat melanjutkan perjalanannya ke timur. Sewaktu ia berlalu melintasi tanah perbukitan itu hatinya tergetar. Ia teringat kepada si iblis, ia teringat pula pada Tung Chiang Nio dan Hek Bin Kim Kong yang mayatnya dibiarkan begitu saja tergeletak di atas sana. Kemungkinan sekarang tubuh mereka pun telah jadi santapan binatang-binatang pemakan bangkai. Mengingat sampai di sini ia tak mau berpikir lagi ke sana dan tentang mereka. Tujuannya sekarang adalah kengciu, entah jawaban apa yang harus diberikan kepada orang tua si nona bagaimana nanti saja. Karena tak aral melintang tengah malam ia sampai di Gia Chiang. Tiang giyok menginap semalam di sini. Keesokannya pagi-pagi sekali ia telah berpacu dengan kudanya menuju kengciu yang sudah merupakan satu-satunya kota yang tinggal di tuju tanpa singgah-singgah lagi. Seakan-akan berlomba-lomba dengan waktu ia bisa larikan kudanya laju karena kesehatannya dirasa telah kembali semula. Namun meskipun demikian perjalanan itu memakan waktu. Sewaktu malam mulai merayapi dengan tenggelamnya matahari yang pucat barulah ia sampai di luar kota kengciu. Hati tiang giyok jadi girang tercampur berdebar-debar. Sebentar lagi selesai tugasnya menyampaikan pesan Nonatung dan keesokannya ia bisa bebas melakukan perjalanan selanjutnya dengan berlega hati. Baru saja ia hendak balapkan kudanya lebih jauh dari muka ia mendengar suara ketoprakan kaki kuda yang mengemuruh di keheningan malam. Jalan itu termasuk sempit dengan hanya masuk dua ekor kuda pas-pasan kalau saling untuk bersilangan ditambah sunyi sepi, kelengangan malam makin menyatakan suara ketoprakan kaki kuda itu berisik sekali. Sebelum tiang giyok tegas melihat siapa yang mendatangi tiba-tiba terdengar bentakan akan dari mukanya. Minggir. Minggir. Karena lari kuda mereka sama-sama membalap hampir saja kedua tunggangan yang datang dari berlawanan arah bertabrakan dengan hebat. Kedua kuda sama berjingkrak dengan kaki-kaki depannya ke tengah udara sambil memperdengarkan ringkikan. Sebisa-bisa para penunggangnya pun menguasai kendali masing-masing hingga dengan selamat kaki kuda mereka menapak tanah kembali. Setan alas memaki orang yang baru datang. Rasakan ini. Mendadak terdengar suara jeletteran memecah di angkasa, berbareng itu ujung cambuknya telah melayang sampai untuk menyambar ke muka si pedang kilat. Sudah barang tentu tiang giyok tak mau manda begitu saja karena ia bukanlah seorang pemuda yang suka dianggihina orang. Sebagai reaksi ia angsurkan tangannya untuk menyambut ujung cambuk. Bukan sasaran pipi atau muka orang yang didapat kini bahkan cambuk itu dipegang rat-rat oleh orang yang dimukanya. Pemilik cambuk tersebut terkejut dan cepat-cepat menarik cambuknya. Namun dengan kuat-kuat yang giyok pun mempertahankannya, untuk sesaat mereka saling kutat kerahkan tenaganya tarik-menarik. Di saat itu dua ekor kuda di belakang si pendatang dikaburkan ke arah mereka dan berhenti di dekatnya. Kedua orang seketika mengawasi kepada tiang giyok yang dengan tersenyum tak bergeming seujung rambut pun. Agaknya orang ini mempunyai sedikit kepandaian berarti, pek heng. Terpaksa engkau harus menambah tenagamu sedikit lagi untuk memenangkannya. Kalau tidak kami akan membantumu buat merobohkannya, berkata seorang yang paling kanan. Si pemilik cambuk tidak menyahut, dengan kertak gigi ia menarik sebisa-bisanya sekuat tenaga. Namun berbareng berkelebat suatu sinar terang bagai biang lalati yang giyok telah memperdengarkan tertawanya. Tayang kiam telah membabat putus tali cambuk yang terbuat dari kulit yang sangat liat itu. Saking kerasnya si pemilik menarik hampir saja tubuhnya terjungkal dari tunggangannya. Beruntung kedua kakinya masih terkait di besi panjatan di sadel yang menolong dirinya tak sampai terlempar jatuh dari seng kuda. Tapi dalam satu gebrak ini jika dinilai ia telah kalah dari si lawan yang maksudnya hendak diajar ada tadi. Kurang ajar berteriak kalap orang itu setelah dapat memperbaiki keadaannya. Tangannya terus langsung menyebetkan cambuknya yang tinggal sepotong lebih. Namun karena jaraknya tak sampai tak sesuatu pun yang dikenainya, sedang pemuda itu tetap nampak tenang di atas tunggangannya. Hal ini menambah penasaran si penyerang, ia segera ajukan kudanya ke muka dengan maksud menyerang. Baru saja tangannya merabah ke punggung untuk meloloskan senjatanya setasang gaetan, sebuah sinar berkelebat kembali bagai membelah udara dari sebuah kilat. Hampir tanpa bersuara lagi orang itu rebah menelungkup ke kudanya untuk kemudian tubuhnya jatuh ke atas tanah. Dari kilatan yang sedetik saja telah menegaskan cairan merah yang menempel di tubuh seng kuda dan mukanya sesaat ia terjatuh. Terang orang ini telah jadi korban keganasan pedang si pemuda. Kedua temannya jadi terkejut. Serentak mereka ke perak kudanya dan menghentikan tepat di muka seng kudanya. Setelah meneliti sesaat mereka saling lirik dan baru memandang pada tiang giok. Wajah pemuda itu tak begitu nampak tegas di kegelapan sinar senja, namun senyum simpulnya cukup membekas di hati kedua orang. Meskipun mungkin hatinya panas kedua orang ini tak berani gegabah bertindak. Sambil memandang kepada tubuh yang telah tak berfernyawa itu yang seorang buka mulut. Kita berempat tidak saling mengenal dan tidak bermusuhan, mengapa engkau perlu turun tangan jahat katanya tanpa melihat ke wajah si pedang kilat. Memang benar kata-katamu, andai kata aku yang jadi korban temanmu engkau tentu tak akan mengeluarkan kata-kata demikian ramah, sahut tiang giok. Jawaban tersebut adalah sedemikian tepat hingga seketika orang itu tak bisa menjawab. Setelah memberi tanda dengan ekor matanya perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya sambil tertawa dingin. Baiklah, kalau begitu aku akan minta petunjuk satu dua jurus darimu, kena mendadak temannya menyembung. Bersamaan kata-katanya senjata rahasianya berhamburan yang dengan cepat mengarah ke depan. Hanya sekali putar senjatanya tiang giok membuat senjata rahasia itu meluruk jatuh semua. Haid orang yang pertama berseru dengan majukan kodanya. Seketika senjatanya berupa sebuah tumba bercagak telah menusuk ke lambung orang. Tiang giok tak mau mengasih hati pak paki dengan sabetan pedangnya berniat membabat senjata lawan. Namun baru tangannya turun sebuah senjata semacam bola sebesar mangkok telah meluncur buat menghantam ke pundaknya. Dalam kegelapan tau-tau senjata itu tampak seakan akan muncul menyembuh yang akan sukar dihindari. Beruntung tiang giok selalu waspada, melihat ancaman bahaya ia miringkan badan pedangnya untuk menyambuti. Gesit sekali orang itu telah menarik senjatanya yang kemudian menyusuli dengan serangan lain yang terarah, kali ini ke ulu hatinya. Baru sekarang tiang giok yakin bahwa senjata lawan ini adalah bandringan yang pada ujung-ujungnya dibanduli dengan bola-bola berdui dari logam. Dengan tadi ia membelokan arah pedangnya hingga serangan pertama lawan terluput, ia pun melepaskan kesempatan berhasil membacok putus tumbak yang seorang lagi yang ditariknya agar tak berbenturan dengan pedang itu. Cepat tiang giok menyampok lagi untuk memapaki bola yang datang, tapi lagi-lagi orang itu telah menariknya dan menyerang dengan bola dari ujung satunya. Gerakannya demikian gapah yang menandakan latihannya telah cukup sempurna. Walau demikian tak mudah bagi tiang giok untuk kecundang. Pembelaan pedangnya rapat tak tertembuskan dengan berkali-kalinya serangan bola-bola berdui datang silih berganti. Sampai suatu kali ia berhasil membentur bola itu terpukul menceng ke samping. Dalam keadaan orang tak menduga pedangnya berhasil pula menggubet tali bandring. Sebelum ia sempat bertindak lawan bersenjata tumbak yang sejak tadi belum mendapatkan kesempatan buat menyerang kembali menusuk ke bahu kirinya. Sialnya orang ini tak pernah menduga tiang giok memiliki sepasang pedang pusaka. Berbareng terdengar suara klontang tiang yang kiam yang menyabet turun ke bawah di tangan kirinya telah membuat ujung tumbak lawan terpaperas jatuh. Kemudian ia mencoba menusuk ke arah tenggorokan lawan yang terkejut. Hanya karena jaraknya tak sampai pedangnya mengenai tempat kosong. Di saat itu pula lawan lainnya mencoba menarik tali bandringannya. Sambil keluarkan suara bentakan tiang giok pun kerahkan tenaganya, sekali gentak tali bandringan itu segera. Putus dan bola berduri di ujungnya terjatuh. Karena kedua-duanya terkejut tak seorang pun yang melakukan penyerangan lagi seketika. Dalam pada itu tiang giok tengah berpikir-pikir apakah ia terus saja menyerbu kepada kedua lawan ini atau menantikan. Namun sebelum ia mengambil putusan dua gumpalan asap telah menerjang dari kiri dan kanan dari kedua orang setelah saling memberi pertandaan satu sama lain. Kedatangan asap itu demikian cepat ditambah keadaan cuaca yang mulai gelap hingga tahu-tahu hanya asap warna putih saja yang telah datang tiba. Dengan telap kedua gumpalan asap ini mengenai mukasi pemuda yang membuatnya terbius oleh bau bacin dan matanya berkunang-kunang. Tubuhnya segera teklok perlahan-lahan rebah tertelungkup di atas tunggangannya. Sebaliknya apa yang mereka saksikan membuat kedua orang tambah semangat. Diiringi ketawanya yang nyaring mereka keperak kudanya maju ke muka. Yang seorang tersenyum puas memandangi hasil korbannya. Senjata khas suhu tak pernah luput mendapatkan sasarannya, ia berkata berpaling pada temannya. Akan kita apakan ia sekarang menyahut yang seorang? Apakah engkau tidak pikirkan di bagian-bagian mana sekarang yang akan kau jadikan sasaran senjata mutanya yang pertama? Sebaiknya kita geledah saja dulu badannya, siapa tahu kita menemukan sesuatu yang berharga. Belum terlambat kemudian untuk membalas sakit hati pek heng, balas yang lain. Kasehan, sekali gebrak saja nyawanya telah melayang. Dasar gejos. Baik, engkau mulai saja geledah, temannya mengiakan. Sementara itu tiang giyok yang rebah menelungkup di punggung kuda dengan mata meram, tak pernah melewatkan pasang kuping baik-baik mendengarkan percakapan mereka. Perlahan-lahan ia buka kelopak matanya sedikit untuk memperhatikan ke arah mereka, ketika kedua orang ngajukan kudanya lebih dekat kedua tangannya pun telah siap menggenggam merat sepasang senjata pusakanya. Ia yakin inilah sisa terakhir dari anak murid Hun Chue E. Moong yang tertinggal sebagai diceritakan oleh Hak Bin Kim Kong menjelang ajalnya. Kedua ekor kuda itu telah datang sangat dekat padanya dan menghentikan tepat di hadapannya. Baru saja yang seorang akan mengulur tangannya guna membalikan tubuh si korban mendadak dua larik sinar mengkredep ke udara. Berbareng dengan tubuh si pemuda berduduk tegak kembali di atas kudanya muka kedua orang itu telah terbelah sampai ke ubun-ubun ujung kepalanya. Metz mereka terbelalak bagai orang tak percaya, hampir tak bersuara lagi seketika tubuhnya terguling dari atas tunggangannya. Tiang Giok selipkan kembali senjatanya ke punggung. Hampir tak dapat dipercaya kalau asap suhumu itu tak akan berpengaruh atau mengapa-apa ramuan obat yang telah dicekokkan cucu murid Siao Bian Sia Seng padaku. Mungkin sudah kemauannya ajalmu di tanganku ini, ia berkata memandang kedua korban sejenak. Segera Tiang Giok telah nyemplak kembali di atas kudanya yang nyongklang ke muka meninggalkan tempat kejadian seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Boleh dikata pertempuran tadi berjalan dalam waktu yang singkat jika dinilai untuk orang-orang kebanyakan. Tiang Giok tak mau pusingkan lagi mereka, yang ada dalam ingatannya sekarang hanya untuk segera memasuki kengciu sebelum pintu kota tertutup. Beruntung ia datang tepat pada waktunya dan lebih dahulu beberapa saat sebelum pintu tersebut kemudian ditutup oleh para petugas. Sambil kendarakan kudanya perlahan menuruti ramah suara keroprakan kaki kudanya yang memecah kesunyian dari kota yang hampir terlelap oleh tidurnya, si pemuda mencoba berpikir. Tadinya ia akan langsung menuju ke Hiye Wan Piao Kok milik ayah Tung Chiang Nio yang nasibnya naas. Namun ia pikir kurang sopan dalam keadaannya sekarang, apalagi untuk mengabari sesuatu yang mungkin mengejutkan keluarga mereka. Ditambah lama perjalanan serasa membuat tubuhnya berbau tak sedap. Memikirkan sampai di sini ia membelokan kudanya dan kemudian berhenti di sebuah penginapan. Setelah membersihkan badan dan tangsel perut sekadarnya ia menuju ke tempat yang dimaksud semula. Tak sukarlah untuk ia menemukan rumah Hiye Wan Piao Kok yang cukup terkenal bagi penduduk kota, hampir setiap orang yang ditanyainya pasti bisa memberi keterangan atau menunjukkan ke arah mana ia harus bertindak. Dengan berjalan kaki tiang giyok menuju ke rumah yang ditunjuk. Bangunan sekitar tempat itu dikelilingi oleh pagar tembok yang cukup tinggi. Pintu gerbangnya besar terbuat dari kayu yang kukuh di cat merah. Bulan di atas menyorotkan sinarnya yang pucat menambah suasana jadi suram. Keadaan di sekitar situ telah sunyi. Sesekali dari jauh terdengar suara anjing melolong menambah suasana jadi tak enak. Di muka pintu gerbang tak ada lampu tang loleng untuk menerangi, namun dari dalam agaknya sinar lilin dipasang juga karena memberikan berkas-berkas sinar yang menjebrot keluar sedikit. Maka tiang giyok dapat membaca papan besar yang tergantung di atasnya bertulisan Hiye Wan Piao Giok dengan huruf-huruf emas walaupun tak ada penerangan. Ia sega mengetukan gelang-gelang besi yang dipasang di pintu itu dan bercat merah pula. Mula-mula ketukannya perlahan ke pintu, tapi ketika beberapa lama tak ada jawaban, ia mengetuk makin keras. Masih tak ada penyahutan juga dari dalam atau tanda-tanda orang hendak keluar menyambut dan membuka pintu gerbang. Akhirnya tiang giyok memukul-mukulkan gelang besi tersebut keras sejadi-jadinya berturut-turut, bahkan ia menambahkan dengan menumbuk-numbukan kepalanya ke pintu kayu. Hatinya jadi tercekat, dari dalam tak ada orang menyahut seolah-olah menunjukkan tak ada tanda-tanda kehidupan yang membuatnya risau pula, ia seperti merabah sesuatu yang tak wajar. Apakah di dalam orangnya semua telah pada mampus menggerutut tiang giyok sambil meninju sekeras-kerasnya dengan kepalanya? Dengan terkejut ia cepat menarik tangan ini yang seakan-akan mengenai suatu cairan yang lengket-lengket kental. Dari tadi ia tak menghiraukan karena mengira ini dari keringatnya yang mengalir lagi keluar, meskipun terkena udara malam peluhnya tetap membasahi tubuh yang selalu diliputi ketegangan ini. Tiang giyok membawa tangannya ke tempat yang tak teraling agar mendapat penerangan untuk memperoleh ketegasan. Tak syak lagi, itulah darah. Darah yang melekat di tangannya. Karena pintu sama-sama merah dalam kegelapan tadi ia tak begitu memperhatikan. Agaknya telah terjadi sesuatu dengan orang-orang di dalam. Mendadak terdengar suara anjing meraung di dekat tempat itu hingga jika diperhatikan dari jauh akan terdengar seperti suara serigala-serigala meraung mencium bau wanyir. Setelah sirep sesaat mendadak si pedang kilat menjotkan kakinya, dengan ilmu ringankan tubuh badannya bagaikan mengapung dan dengan enteng kakinya hinggap di atas tembok bata yang mengelilingi seluruh bangunan tersebut. Dari atas sini ia mengawasi keseputar bangunannya. Lapat-lapat dari bangunan induk yang di tengah keluar sinar penerangan yang telah mulai gurum. Tanpa sangsi ia melompat ke dalam hingga kakinya menginjak pekarangan. Ia terus untuk menuju ke pintu, tapi tiba-tiba ia merandek dan hentikan langkahnya. Suatu kecurigaan menyelingap ke dalam hatinya. Tiang Giok urungkan niatnya untuk langsung lurus ke pintu, melainkan sekarang bahkan ia memelok ke samping. Baru saja ia niat mengintip dari jendela telinganya yang tajam mendengar tindakan kaki. Dari tindakan tersebut ia bisa membadai orang itu mustinya tentu dari kalangan persilatan. Cepat tiang Giok menyelingap ke tempat yang gelap serta teraling. Benar saja sesaat kemudian pintu terpentang sebelah dan dua orang berperawakan tegap muncul luntuk kejap lain ditutup lagi. Tapi dari kesempatan yang sesaat tatkala pintu tadi terbuka tiang Giok seperti melihat pemandangan yang menyeramkan. Hanya ia tak sempat berpikir lagi karena pemusatannya dibuyarkan oleh kedua orang yang telah bercakap-cakap sambil bertindak keluar. Heran, bisa tidak diketemukan. Tadi gan leng tu ciampo e pesan wanti-wanti pertandaan itu harus diambil dan didapat kembali, jangan sampai hilang. Bagaimana kini dengan pertanggung jawaban kita yang pertama buka mulut? Kukira telah diambil orang, temannya menyaut. Diambil orang ia hentikan langkahnya dan menatap ke wajah sang teman. Euu, maksudku mungkin pula salah seorang dari kita cuma mereka lupa memberikannya kembali. Yang tidak ku mengerti sekarang, tadinya ia orang tua yang menyuruh memasang pertandaannya lalu kenapa mesti dicabut kembali? S.T.T.T., kabarnya seorang lihai sedang berada di daerah sini. Orang itu pasti tak akan tinggal diam melihat kekejamannya satu keluarga dihabisi. Maka untuk tidak mementurnya ia orang tua tidak mau meninggalkan pertandaannya yang semula ingin dipasangnya, khawatir orang itu mengundang bala bantuan guna mengeroyuknya. Mengapa teman kita bisa lupa, apa diambil orang itu? Memang kita selalu ketiban sial, mengapa hanya kita berdua saja yang disuruh mengambil kembali pertandaannya itu yang kedua mengerut tuh? Ia benar, setan alas menyambung orang pertama. Teman-teman lain tadi kenyang pada menggarap pahap putih di dalam, kita sekarang cuma melihat saja mayatnya melulu seisi rumah. Mari kita lapor saja tidak ada, habis perkara. Setan orang ini benar-benar jadi melupakan tanggung jawabnya dan terus bertindak lagi panjangkan langkahnya. Rupanya yang satu ikut-ikutan terhasut mendongkol pula, ia menghiakan serta menyusulnya. Di tempat persembunyiannya hatisi pedang kilat jadi berdebar-debar, ia tahu mereka adalah anak buah Giyok bin Lian Hoan. Musuh yang katanya akan menghancurkan tiang yang pei. Itulah sebabnya sekarang ia diutus gurunya untuk mencari salah seorang bekas temannya guna membendung momok ini, tiang Giyok tak bisa lama-lama berfikir karena kedua orang telah bertindak sampai ke bagian ujung sebelah timur. Sekali enjot tubuh kedua orang pun hinggap di atas tembok keliling pekarangan. Nyata kepandaian mereka tidak lemah. Denyut jantung tiang Giyok bertambah cepat. Ia tengah sanksi apakah harus segera mengikuti kedua orang atau memeriksa dulu keadaan rumah tersebut. Tapi akhirnya keingin tahuannya lah yang menang, tubuhnya segera melesat ke muka ke arah sebelah timur gesit bagaikan kucing. Ketika kedua bayangan melompat keluar rumah ia pun telah sampai di bawah tembok tadi tempat mereka naik. Tak tukarlah baginya untuk mencapai yang diperbuat kedua orang. Sambil tubuhnya lompat mumbel matanya masih sempat mengawasi ke arah mana kedua tubuh menghilang ginkang. Kedua orang termasuk hebat, namun si pemuda yang telah mendapat gemblengan cucu murid siau bian siau seng masih berada di atas kepandaian mereka. Kakinya tak sempat lagi hinggap di tembok melainkan menutul saja sedikit dan terus meloncat ke jalanan. Masih Tiang Giok mencoba menoleh kebangunan di belakangnya. Kedua orang itu ternyata mengambil arah ke timur utara. Setelah melewati jalanan sunyi mereka lompat ke atas dan mulai berlari-lari di atas rumah penduduk kota Kengciu. Sambil membuntuti Tiang Giok menghibur diri, toh rumah itu tak akan lari ke mana-mana masih sempat ia menyelidikinya nanti kalau kembali. Jika mereka seisi rumah memang telah dihabisi dibinasakan, perlu apa ia tergesa-gesa karena ia juga tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghidupkan yang mati. Yang perlu kini adalah orang yang berada di hadapannya sebentar lagi ia akan menjumpai pemimpin mereka dan melihat tampang gembong kejahatan itu. Ia menyadari tenaganya terbatas, tapi andai kata syukur bila ia bisa mengetahui sarang mereka ia dapat merundingkannya dengan suheng-suhengnya untuk menggempur sarang mereka kelak. Sedang urusan keluarga Tung Chiang Nio dapat ia bereskan sekembalinya ia dari penyelidikan itu. Ini yang penting karena lebih menyangkut kepentingan perguruannya, mati atau hidup. Lagi pula menyelidiki hal tersebut tidak ada ruginya apabila tak mendapatkan hasil apa-apa. Paling-paling tidak bisa melihat wajah Giyok bin Lian Hoan yang akan merupakan musuh bebu yutannya yang ingin sekali diketahuinya. Beruntung kepandayan kedua orang masih berada di bawahnya hingga sama sekali mereka tak tahu atau merasa sedang dibuntuti. Dengan pesat kemudian mereka membelok dan menuju ke pintu kota utara untuk sekali loncat melompatinya. Setelah melewatinya mereka menuju daerah semak yang ditumbuhi pepohonan di luar kota Kemciu. Lapat-lapat dari kejauhan Tiang Giyok mendengar suara senjata beradu yang diiringi dengan bentakan-bentakan. Si pedang kilat datang pada saat yang tepat karena ketika ketiganya tiba di tempat yang dituju bersamaan suara beradu ternyata tadi telah berhenti. Dengan cepat ia menyelingap ke tempat yang teraling dan aman tapi bisa bebas memandang ke muka. Ia tebarkan pandangan matanya ke sekitar. Keadaan telah sirep dan bahkan boleh dikatakan sunyi sepi karena mendadak seketika mereka terbungkam tak ada yang bicara. Dari sinar malam yang memucat ia melihat di tanah yang hampir menyerupai lapangan kecil dengan ditumbuhi pohon-pohon sekelilingnya belasan orang berdiri tegak. Di hadapan yang terpampang ke matanya dua orang lelaki perempuan memimpin antara sepuluhan bawahannya di belakang mereka tengah menghadapi seorang lelaki bersenjata pedang di tangan kanan. Lelaki setengah umur itu berwajah cukup cakap dengan mati sipit, hanya rambutnya panjang mengurai sampai pundak dengan tangan menggenggam sebatang tumbak antep. Sedang perempuan di sebelahnya yang walau telah ada umur pula, bersolek berlebih-lebih hantak karuan seakan-akan dia masih darah remaja saja. Mukanya jelek dengan wajah merongos seperti monyet serta biji matu mendelik persis bagaikan seekor kera tengah gusar karena diganggu. Di tangan kanannya memegang sebuah tongkat panjang yang ujungnya ditekankan ke tanah berdiri dan pada kepalanya berukir-ukiran binatang, yang tak jelas kelihatan oleh tiang giok. Orang yang berdiri di muka mereka membawa pedang terhunus membelakangi dari arah tempat sembunyi tiang giok hingga ia tak bisa melihat wajahnya sama sekali. Tapi orang ini berperawakan kurus dengan tinggi sedang, namun dibandingkan dengan perawakan tegap lawannya di depan, ia jadi kelihatan agak pendek. Di belakangnya masih berdiri empat orang bertubuh kasar-kasar yang seolah-olah mengurungnya secara terpencar. Ditambah dua orang yang baru datang di kuntit tiang giok jadi berjumlah enam orang. Untuk sesaat tetap hening karena mereka semua masih membisu. Bagaimana Sinwantong, apakah masih ada yang hendak engkau katakan tersenyum mengejek lelaki berwajah putih dengan rambut panjang memecah kesunyian. Di tempat sembunyinya telinga tiang giok bagai mendengar halilintar meskipun suara tadi kedengarannya enak ditelinga. Jadi laki-laki berpedang itu adalah orang yang selama ini hendak dicarinya, Sinwantong Sumakuan. Dadanya jadi berdegup-degup karena darah yang mengalir cepat bergemuruh, namun ia masih bisa menahan hatinya untuk tak menerjang keluar dan tetap mengawasi kejadian yang bakal berlangsung. Aku mengakui memang aku kalah walaupun kemenanganmu karena bantuan gelap senjata rahasia, sesaat kemudian Sumakuan menyahut dengan suara tertekan. Engkau tak usah putar lidah. Engkau sendiri yang menentukan pertempuran ini dengan kera bebas dan engkau tak menentukan aku harus bertempur seorang diri. Jadi aku boleh main keroyok. Apalagi engkau tahu sendiri kemana-mana aku selalu membawa anak. Buahku, aku hendak gunakan terserah aku, apa salahnya menjengek si rambut panjang di depannya dengan gaya seperti bicara seorang sastrawan. Yakinlah sekarang Tiang Giok orang itu pasti Giok bin Lian Hoan Gan Leng Tu. Dan kalau tidak salah rabaannya orang yang perempuan berada di sebelahnya dengan senjata tongkat tak lain ialah gurunya Seng Kekasih Yali Kiong Chu sendiri. Ia jadi makin tegang karena kedua orang adalah gembong iblis yang tiada tandingannya di Kangou selain gurunya Tiang It Chin Jin. Hanya Tiang Giok tak dapat berpikir lama-lama karena Gan Leng Tu telah buka mulut lagi. Sekarang tunggu apa lagi, segera laksanakan saja yang harus kau kerjakan. Potong tanganmu itu. Sebelum Sin Wantong menjawab ia telah menyelai kembali. Ucapan seorang kuncu, ksatria. Adalah laksana seekor kuda yang dipacu menyambung si perempuan jelek di sebelahnya dengan nada sindiran. Baik suara sumakuan bergetar menahan perasaannya. Mendadak pedangnya berkelebat dan sebuah benda jatuh ke atas tanah diiringi dengan tertawa gelak-gelak dari Giok bin Lian Hoan. Tiang Giok yang dari tempat persembunyiannya hampir menerobos keluar serta berteriak, tak usah lakukan itu. Jangan mau ditipu seorang bangsa tak sempat lagi bertindak. Baru dua tindak terpaksa ia surut mundur karena semua telah kasep dan kejadian yang menyusul demikian cepat berlangsung. Entah dengan gerakan apa bagaikan kilat bin Wantong telah memindahkan pedangnya ke tangan kiri untuk mengutungi pergelangan tangan kanannya. Sementara Giok bin Lian Hoan tertawa gelak-gelak yang disusul oleh tertawanya si perempuan bertampang monyet yang serba tak enak didengar, ia telah tudingkan pedangnya. Lihat ujung pedang itu menunjuk kepotongan tangannya di tanah. Berbareng habisnya ucapan itu tubuh si bocah lutung sakti telah berkelebat ke samping disusul dengan suara pekekan kaget orang-orang si gembong iblis yang berada di belakang yang mengurungnya. Ketika tiang Giok menegasi tubuh orang telah melesat ke muka dan bertindak pesat ke sampingnya ke arah utara yang segera lenyap di telan kegelapan malam. Sedang keenam orang yang tadi berdiri mematung di belakangnya perlahan-lahan jatuh rebah dan tertelentang dalam keadaan mati. Giok bin Lian Hoan dan anak buahnya lain yang masih hidup bagaikan terhenyak menyaksikan gerakan yang serba kilat itu hingga tak bisa merintangi kepergian si bocah lutung sakti Sumakuan. Bahwa sekali terjang enam jiwa melayang telah menunjukkan betapa kepandayan Sinwantong yang mengejutkan mereka. Mungkin semulasi gembong iblis Gan Leng Tu berniat mengeroyok dan membinasakannya di tempat itu karena seolah-olah ia telah terkepung di tengah-tengah. Siapa tahu hanya dengan segebrakan saja kepungan ini telah dibobolkan, sungguh mereka harus berpikir dua kali. Tetapi Gan Leng Tu memang berjiwa iblis, sedikitpun ia tidak mengentarakan perubahan di wajahnya. Agaknya juga agar tidak mempengaruhi dan memperlemah semangat bawahannya. Tanpa menghiraukan lagi keadaan ia segera angkat tangannya dan diulapkan ke belakang. Mari kita berangkat ia memberi perintah sambil putar tubuhnya. Tak seorang pun membantah, beriring-iring mereka mengikuti kedua iblis laki perempuan itu dengan meninggalkan mayat-mayat kawannya begitu saja untuk jadi santapan binatang atau burung-burung. Mereka naik ke atas tunggangan masing-masing, sebentar saja terdengar derap kaki-kaki kuda yang makin lama makin jauh untuk akhirnya lenyap bersama-sama kesunyian malam. Paling akhir berangkat adalah bawahan-bawahan Gan Lengtu sambil menuntun ke enam ekor kuda kosong yang menuju ke arah timur. Tiang Jiok hanya bisa menerima kenyataan itu sebagai orang yang menonton sebuah pertunjukan. Hatinya agak menyesal juga tak bisa berhadapan dengan Sinwantong Sumakuan tadi hingga kini ia harus mencari-carinya kembali entah kemana. Namun apa yang telah terlanjur tak bisa ia kecewakan lagi. Karena juga siapa yang tahu atau bakal menduga si bocah lutung sakti itu berada di kota Kengciu dan mengetahui keganasan si iblis Gan Lengtu serta mencoba menentangnya seorang diri. Dengan berlari-lari Tiang Jiok kembali ke dalam kota untuk langsung menuju ke rumah keluarga Tung Chiang Niu. Kejadian apa yang bakal dialami masih harus siap periksa sendiri. Ia tiba kembali ketika hari makin jauh larut malam. Rumah itu tetap sunyi dengan suasana menyeramkan seakan-akan diselubungi kabut hantu. Dari jauh makin sering kedengaran suara anjing membaung seperti menghirup bau bangkai dan kematian. Dengan sigap Tiang Jiok melompati tembok tebal yang mengitari pekarangan rumah Hiye Wan Piao Kok tersebut. Keadaan rumah nampaknya tidak berubah. Dengan hati-hati ia membuka pintu dan hampir saja ia cepat-cepat menutupnya kembali menyaksikan apa yang berada di hadapan matanya. Hanya dengan menabahkan diri ia masih bisa menahan gejolak hatinya. Di lantai ruangan depan ini mayat berkaparan bagaikan habis di bantai layaknya. Selain yang utuh terlihat mayat yang terpotong-potong, bahkan yang lebih mengerikan ada hanya anggauta-anggauta badannya saja terpisah di mana-mana cerai berai dan sebuah kepala yang menyendiri. Di sebelah kanan kaca jendela berantakan dan pecahannya berhamburan di bawahnya. Darah terpercik di dinding serta berceceran mencirat ke lantai. Di sudut ruangan salah satu korban itu tertunduk mendelik. Seorang lain berdiri terpantek ke tembok karena sebuah tumbak menembus punggungnya. Masih ada yang sebelum mati berpegangan ke kain gorden hingga tubuhnya tak roboh terguling melainkan bergantungan ke gorden tersebut. Dekat pintu masuk ruangan dalam dua orang wanita seperti pelayan mati tergeletak, yang seorang pakaiannya tak karuan dan yang lain telanjang bulat. Tiang Giok telah biasa melihat mayat-mayat orang mati dan bahkan menewaskan puluhan musuh, tapi tak urung kekejaman yang ia saksikan membuatnya bergidik. Di keremangan sinar yang makin suam mau tak mau bulu keduknya turut berdiri. Namun dengan beranikan nyalinya ia berjalan ke dalam di antara mayat yang berserakan itu. Dengan berjingkat-jingkat ia berusaha agar kakinya tak menyentuh korban-korban itu atau darah yang mulai mengental di lantai hatinya agak lega ketika ia bisa melalui ruangan muka yang menyeramkan ini. Tapi apa yang ia saksikan kemudian sama saja walaupun tidak keterlaluan seperti di muka. Di mana-mana keadaan kacau balau dan mayat bergelimpangan. Rupanya Giok bin Lian Hoan Gen Leng Tu dan anak buahnya tak mau bertindak ke palang tanggung, seisi rumah keluarga Tung Chiang Ni Mau itu dibabat bersih. Di kamar depan pertama mayat seorang nyonya muda berlumuran darah di atas ranjang dalam keadaan telanjang, warna merah berlepotan menyiram seperti yang putih. Agaknya sehabis diperkosa terus langsung dibunuh karena dari dadanya yang montok tampak bekas senjata tajam menghujam ke ulu hatinya. Hal ini tampak pula di mana-mana di kamar berikutnya dengan mayat-mayat wanita yang tewas di pembaringan. Sampai pelayan dan koki masak mati di dapur. Pendeknya tak ada sisa yang ketinggalan. Maka inilah yang menyebabkan Sin Wantong Sumakuan hilang kesabarannya dan menantang kedua iblis sendirian. Tiang Giok menarik napas berat, dengan mas Gulia meninggalkan dapur menuju ke ruang muka kembali. Mendadak telinganya yang tajam seperti menangkap suara sesenggukan orang menangis di kamar terdepan. Ia memasang telinganya lebih seksama agar tak menghayal pendengarannya, tak salah suara menangis tertahan-tahan itu datang dari kamar nyonya muda yang di depan. Dengan berindap-indap ia menghampiri sampai ke muka pintu. Bukan suara tangis saja bahkan sekarang terdengar percakapan dari dua orang anak. Jangan menangis, nanti mereka datang lagi, membujuk seorang anak lelaki. Tapi, tapi perutku lapar. Heu, heu, tertahan-tahan menangis seorang anak perempuan. Kita harus tunggu sampai terang tanah. Mudah-mudahan masih ada yang selamat, kalau tidak aku akan dayakan minta pertolongan. Engkau pasti bisa mendapatkan makanan, menghibur kembali yang lelaki. Bah bagaimana engkau bisa tahu hari sudah terang tanya si anak perempuan. Kita akan mendengar suara ayam jago berkokok dari jauh, sahutnya. Si anak perempuan masih sesenggukan sesaat, namun kemudian suaranya lirih dan lalu berhenti seperti kecapaian. Tiang Giyok jadi berduka, dengan prihatin ia mengawasi mayat telanjang sinyonya muda yang berjuntai dari ranjang. Wajahnya menunjukkan kerut-merut yang hebat dengan metu, terbelalak. Agaknya sebelum ajal dia telah berjuang menahan kesakitan dan kenistaan demi ngawa dua orang anak yang berada di bawah ranjangnya, agar jangan sampai bersuara dan kedapatan oleh pembunuh-pembunuh yang tak pandang bulu itu. Hanya satu yang mengherankan Tiang Giyok, ada permusuhan apakah di antara Giyok bin Lian Hoan dengan Hiye Wan Piao Wakok? Apakah ini disebabkan karena Tung Chiang Nimar meluruk ke sarang haun? Cue Moong dan diberitahukan kepadanya oleh si Raja Iblis berpipa hingga sebagai pembalasan rumahnya harus diobrak-abrik dan seluruh keluarganya dihabisi? Ia tak termenung lama-lama, segera bertindak menghampiri kepembaringan tanpa menerbitkan suara. Sewaktu tangannya mengusap ke wajah sinyonya muda matu itu mau tertutup tenang, perlahan-lahan ia merebahkan kepalanya ke tengah ranjang dan menutupinya dengan seperi yang berjuntai. Cepat ia berjongkok serta memandang kepada kedua makhluk yang bersembunyi di bawah kolongnya. Wajah yang ketakutan itu sukar dilukiskan, sambil berpelukan kedua anak yang telah yatim piatu menantikan apa yang akan terjadi. Si anak perempuan mulai hendak menangis lagi namun ditahan-tahan, sedang yang lelaki mati-matian berusaha membungkam mulutnya dengan sebelah tangannya yang masih kecil. Jangan takut, aku bukan orang jahat, suara tiang giyok berat dan sembar. Agaknya hal ini menolong keadaan suasana serta berpengaruh pada mereka. Aku akan menolongmu berdua. Mereka sudah pergi ia kembali berkata. Ketika ia mengulurkan tangannya ke dalam, kedua anak berturut-turut mau merayap keluar. Entah kepercayaan apa yang ditimbulkan pada mereka hingga mereka seakan-akan penurut. Atau mungkin pula dorongan naluri bahwa mereka kini berhadapan dengan orang baik dan bintang penolongnya. Jangan melihat berkata tiang giyok sambil menarik mereka ketubuhnya sewaktu keduanya akan menghampiri pembaringan. Satu persatu kemudian ia membopong mereka dengan tangan kiri kanannya. Sekarang pejamkan matuk kalian. Kita akan meninggalkan tempat ini sementara berkata kakinya telah bertindak keluar. Kedua anak menurut dan mulai menangis tersengguk-sengguk dalam pelukannya. Dengan gesit dan enteng tiang giyok meninggalkan ruangan muka yang masih tetap dalam keadaan menyeramkan. Tanpa terasa air matanya telah menghangati ke pipinya. Ketika ia anjot tubuhnya ke atas tembok pekarangan, kedua anak kaget dan membuka matanya. Mereka cepat-cepat menutupnya kembali karena kaget sewaktu mengetahui tanpa sanksi lagi si penolong melompat turun ke bawah kejalanan. Apakah hengka seorang pendekar tiba-tiba anak lelaki itu bertanya begitu kaki tiang giyok menyentuh tanah kembali. Bukan, aku seorang manusia biasa seperti engkau dan adikmu, ia menyaut. Anak itu tak bicara lagi karena kemudian juga si pedang kilat telah berlari-lari pesat menuju ke penginapannya. Walaupun serba asing dalam kamar penginapan kedua anak tidak menangis lagi. Sesampainya tiang giyok minta air hangat untuk mereka cuci muka dan memesan makanan. Rupanya kedua anak belum makan semalam itu, mereka makan dengan lahap tanpa memikirkan hal lain-lain. Dari sikapnya terlihat si anak lelaki seorang anak yang cerdas, tiang giyok jadi suka kepadanya. Bagaimana kami harus memanggilmu selesai makan si anak lelaki bertanya sambil tekukan kakinya untuk berlutut. Lantai. Hal ini diturut oleh si anak perempuan yang ikut-ikutan menekankan lututnya ke. Panggil saja aku dengan sebutan paman, dengan terharu tiang giyok cepat-cepat. Mengangkat bangun mereka hingga mereka berdua berdiri berjejar di kiri kanan kursinya. Apakah paman masih ada hubungan keluarga dengan kami baru sekarang si anak perempuan berani berkata-kata. Ada hubungan dan pernah apa engkau dengan Tung Chiang Nio balik bertanya tiang giyok. Dia adalah KHO, adik perempuan ayah, kami, kedua anak menerangkan. Aku adalah teman baik kamu itu. Dimanakah KHO sekarang bertanya lagi si anak perempuan. Dia telah pergi jauh setelah terpekur sesaat yang ditanya memberikan jawaban. Sebelumnya dia pernah memesanku agar aku melihat dan menjaga engkau berdua baik-baik. Apakah artinya dia juga telah gugur sama-sama memotong saudaranya yang lelaki. Untuk seketika tiang giyok terdesak tak bisa memberikan penyahutannya, hatinya kembali jadi susah. Kira-kira begitulah, akhirnya ia berkata setelah menatap dalam-dalam bola metu anak yang cerdas ini. Kedua anak menunduk, sementara ketiganya tenggelam dalam kebisuan. Berganti-ganti si pemuda mengawasi dan mengusap-usap kepala mereka. Anak lelaki itu mungkin tahu banyak tapi ia pun mempunyai pikiran seperti orang dewasa, sedang akhirnya perempuan tenggelam dalam ketidaktauan karena hatinya yang polos. Siapakah namamu berdua kemudian ia bertanya. Aku bernama Xiao Leong, adikku ini Xiao Hoa, jawabnya. Baiklah Xiao Leong dan Xiao Hoa, aku akan bercerita padamu. Tiang Giok lalu menceritakan sebuah hikayat yang mirip-mirip kejadian mereka yakni kisah penyerbuan musuh-musuh yang menduduki sesuatu tempat yang menyebabkan penduduk harus mengungsi pindah ke lain daerah. Mereka baru kembali ke tempat tinggalnya setelah menang perang. Cerita ini ditutup dengan maksud yang akan diungkapkan untuk disampaikan sesungguhnya kepada kedua anak yatim piatu tersebut. Sekarang terpaksa aku akan ungsikan engkau berdua ke tempat yang aman sampai musuh-musuh kita itu terusir. Nanti kita bisa kembali ke sini, ia mengakhiri kata-katanya. Mereka bertiga terdiam lagi sesaat. Di mata si pedang kilat terbayang peristiwa di Likocung seminggu yang lewat ketika seorang anak lelaki yang sedang main layangan ditabrak oleh rombongan berkuda yang dipimpin oleh Gan Leng Tsu hingga tewas menemui ajalnya seketika. Bagaimana saat-saat penguburannya yang mengharukan pada seorang ibu yang Sengsara, padanya ia menjanjikan akan mengembalikan seorang anak lelaki keharibaannya. Tak pernah dibayangkan bahwa permainan kata-kata yang sebenarnya merupakan hiburan belaka akan terwujud betul-betul kepada kedua anak ini. Bahkan sekaligus ditambah seorang adik perempuannya. Mengingat sampai di sini kembali metusi pemuda berkaca-kaca tapi ia bisa tersenyum. Apakah Paman juga mau ikut mengungsi bertanya tiba-tiba anak perempuan itu sambil menggenggam tangan Tiang Giok? Tidak, aku masih ada sedikit urusan, ia berpaling kepada saudara lelakinya. Nah, Siauliong, aku percayakan padamu selama dalam perjalanan nanti. Engkau tak perlu bertanya-tanya lebih jauh lagi, cukup engkau tunjukkan alamat yang akan kuberikan pada surat yang kau bawa. Kita berangkat besok pagi-pagi sekali, sekarang engkau berdua tidurlah. Sewaktu matanya bertatapan dengan Siauliong yang tidak berkata sepatah kata pun terpaksa Tiang Giok berkata lagi. Aku pasti akan menjengukmu berdua bila lewat kembali, tambahnya. Si anak lelaki hanya mengangguk dan bertindak ke pembaringan. Tiang Giok mengangkat seng adik perempuan dan diselimuti. Bertepatan pelayan masuk untuk membenahkan sisa makanan yang berada di atas meja dan menyatakan bahwa tukang kereta menunggu di luar. Ia cepat bertindak keluar setelah menutup pintu. Tiang Giok tak terlalu menghiraukan tawar-menawar dengan si kusir kereta yang akan disewanya untuk mengantarkan kedua anak ke Lia ke Ocung di Distrik Limacun. Tapi yang paling ditekankannya adalah kedua anak itu harus sampai di sana guna diserahkan kepada ibu yang kehilangan anaknya itu. Ia cepat menulis dua pucuk surat, yang sebuah ditujukan kepada kepala kampung di Lia ke Ocung yang akan disampaikan oleh si kusir kereta sendiri. Ketika kembali kedua anak ternyata telah tertidur karena kelelahan. Tiang Giok tidur dengan bertelekan tangan ke atas meja. Malam telah demikian larut hingga ia hanya sebentar memicinkan mata, namun benar-benar pulas. Masih dalam tengah bermimpi pak pagi sekali ia dibangunkan oleh suara si tukang kereta yang memanggil-manggil. Ternyata bekal persediaan dan perlengkapan kedua anak yang dimintanya telah disediakan semua oleh pelayan. Sebelum terang tanah roda kereta yang disewanya itu telah menggelinding meninggalkan rumah penginapan. Tiang Giok mengantarkan sampai ke pintu kota barat. Begitu pintu kota dibuka diiringi dengan lambayan tangan kedua anak kereta itu meninggalkannya seorang diri yang masih termanggu mengawasi kepergian anak-anak malang yang telah yatim piatu tersebut. Ia bagaikan disadarkan dari lamunannya ketika kereta itu telah menghilang di tikungan. Segera ia putar kendali tunggangannya untuk memasuki kota Kengciu kembali. Kudanya langsung ditujukan ke kantor bupati kota ini untuk memasukkan sebuah surat ke kotak pengaduan yang disediakan. Sewaktu kemudian dalam kota Kengciu digemparkan dengan adanya pembunuhan biadap yang dilakukan gerombolan penjahat terhadap seluruh isi rumah Hiye. Wan Piau Kok, kuda si pemuda telah mencongklang jauh meninggalkan tempat yang memilukan tersebut. Seharian petugas-tugas dari kantor bupati Kengciu ilir mudik sibuk mengurus jenazah-jenazah yang berseratkan untuk ditanam. Berdasar petunjuk si pemuda tak seorang petugas pun yang ditugaskan lagi untuk mengusut kejadian perkara berdarah besar ini, karena mereka tahu yang melakukan merupakan momok kejahatan yang tak mungkin diatasi begitu saja kecuali oleh orang-orang pilihan. Dua hari kemudian kuda Tiang Giok telah memasuki kota Siangjang. Hawa udara mulai dingin, namun keadaan tetap ramai. Meskipun hari masih senja di beberapa tempat orang telah memasang pelita yang terang-benderang, terutama di rumah-rumah makan dan penginapan. Kota itu termasuk ramai karena terlihat banyak orang senang bergerombol di rumah makan. Tiang Giok kendaraan terus kudanya masuk pusat kota, ia mencoba mencari penginapan namun belum ada yang berkenan dalam hatinya. Sambil berjalan di atas kuda seenaknya matanya memperhatikan rumah-rumah di kiri kanan. Akhirnya seng kuda memblok ke tempat yang tak terlalu ramai, bertepatan pandangannya tertumbuk pada sebuah warung makan yang kurang ramai. Ia melompat turun dari tunggangannya, bau masakan membuatnya jadi lapar dan ingin bersantap seketika. Pelayan yang datang tergopoh-gopoh mengantarkan si pemuda naik tangga ke atas. Walaupun warung makan itu kecil tapi nampak resik hingga sekali masuk orang jadi suka. Tiang Giok diantar ke meja di sudut yang hanya mempunyai dua kursi. Sambil jalan matanya memperhatikan sekeliling. Di sebelah duduk seorang yang menghadapi meja sendirian dan makan dengan menggunakan tangan kiri. Ia mengenakan topi lebar yang menutupi seluruh wajahnya hingga tak nampak, sejak ia datang orang itu tak pernah menoleh sedikitpun dan selalu menyembunyikan tangan kanannya ke dalam saku bajunya. Inilah yang menarik perhatian si pedang kilat dan menyebabkan sebentar-sebentar ia melirik ke arahnya. Selebihnya hanya orang-orang biasa dan paling-paling saudagar yang berada di situ. Tapi orang itu tak pernah menoleh atau balas memandang ke arah Tiang Giok walau sekalipun. Tenang ia menghirup aratnya dengan tangan kiri setelah meletakkan sumpitnya untuk kemudian kembali makan-makan dengan enak. Sampai pesanan Tiang Giok tiba dan mulai makan tamu ini tak pernah hirau dan menaruh perhatian. Tiang Giok jadi tak berdanya serta terpaksa mulai bersantap dengan lahap. Usahanya untuk memancing perhatian orang pun tak berhasil sama sekali. Ia juga tak mungkin buat membuka topi orang hanya untuk melihat wajahnya sekilas meskipun keinginannya keras. Diam-diam ia jadi membatin dan mengharap-harap sesuatu terjadi. Ketika si pemuda telah menyapu bersih semua makanannya masih orang itu tak bergeser atau pindah dari tempatnya. Makannya pun tak selesai-selesai, dengan tetap tenang ia menenggu araknya perlahan-lahan. Sesekali ia mencucukan sumpitnya buat mencicipi masakan yang terhidang di atas mejanya hingga nampaknya dari tadi belum pernah habis separuh. Tiang Giok memanggil pelayan untuk menghitung makanannya, apa boleh buat ia harus pergi untuk mencari penginapan guna istirahat dan memikirkan rencana selanjutnya. Ia kerutkan alisnya sewaktu melihat tamu aneh di sebelah masih menunduk dalam topi lebarnya, sesaat kemudian ia angkat bahunya. Baru saja ia niat bangkit, diundakan terdengar langkah-langkah berat menaiki tangga yang diikuti dengan bunyi-bunyi ramai kaki dari orang banyak yang mengikuti. Tak lama muncul dua orang lelaki perempuan bersenjata disusul dengan rombongan di belakangnya. Sebelum Tiang Giok sadar apa yang akan terjadi orang-orang yang baru datang itu yang berjumlah belasan orang telah memenuhi ruangan disitu yang memang kecil. Semua tamu begitu melihat gelagat yang kurang baik segera berbondong-bondong angkat kaki meninggalkan ruangan atas ini, sebagian cepat-cepat menyelesaikan makanannya begitu saja dan ngeloyor turun bagai anjing kena pentung. Beberapa orang yang belum menghabiskan pesanannya dan merasa sayang segera pindah ke bawah dengan membawa mangkuk-mangkuknya. Maka sekarang ruangan itu bersih dari tamu-tamu terkecuali dua orang yang belum beranjak yaitu Tiang Giok dan si tamu berkerudung topi lebar di sebelah. Begitu tiba tamu lelaki perempuan itu sapukan pandangannya ke sekitar. Ketika matu yang lelaki beradu dengan mata, Tiang Giok ia jadi terkesiap karena rasa-rasanya pernah kenal. Lelaki tersebut setengah tua dengan rambut panjang sampai dikpundak dan bermata sipit. Sewaktu mengenali, dada Tiang Giok jadi bergetar dan dirinya pun mulai merasa tegang. Inilah momok kejahatan, yakni Giok bin Lian Hoan Gan Lengcu dengan rombongannya. Perbawannya sungguh hebat, memang tak malu ia diakui sebagai gembong iblis karena begitu datang telah menyapunyali orang sekitarnya hingga kuncup semua. Sampai ia yang biasanya tak kenal takut pun harus turut bergulat dengan perasaannya seakan-akan tengah menghadapi seorang utusan malaikat peradilan di neraka. Ketika Tiang Giok mencoba melirik ke orang di sampingnya, tamu aneh itu juga tak terkecuali. Walau hanya sekilas ia masih sempat melihat tangan kirinya yang memegang sumpit tergetar sesaat untuk kemudian guna menghilangkan getaran itu ia cepat-cepat menghirup cawan araknya. Suatu hal yang sejak diperhatikan tadi tak pernah dilakukan tamu tersebut kecuali karena sesuatu pengaruh yang luar biasa dari luar. Ia yakin orang ini pasti seorang tokoh koson, hanya dibandingkan dengan rombongan Gan Leng Tu musti ia bukan tandingannya. Dan tentunya sebagai ahli, tamu itu sudah tahu kedatangan momok atau mara bahaya ini. Maka ia pun berdiam diri cuma menantikan serta melihat keadaan. Sebaliknya Gan Leng Tu setelah melirik sebentar pada Tiang Giok kemudian ia tak mengambil mumet pula pada dirinya. Hanya matanya teruskan ditujukan ke punggung tamu bertopi lebar itu yang kebetulan memunggunginya dari arah mereka datang tak menghiraukan mereka. Orang ini mencoba berlaku tenang dengan makan minum seperti tadi, tapi jelas bagi Tiang Giok sikapnya seperti dibuat-buat. Tiba-tiba saja Gan Leng Tu pentang mulut dan tertawa berkakakan yang membuat genting di atas seakan-akan turut bergetar serta mengeluarkan suara berkereskan. Tangannya menunjuk-nunjuk kepada si tamu aneh sambil berpaling kepada wanita tua yang berwajah monyet itu untuk kemudian tertawa lagi sepuas-puasnya. Di tangan kirinya masih tetap memegang teguh tumbatnya seolah-olah telah menunjukkan tekat yang hendak dilaksanakan. Perempuan di sebelahnya yang tak lain dari petjie hujin guru Yali Kiong Chu memegang tongkatnya yang berkepala serigala di tangan kanannya, kini dia pun mulai ikut-ikutan tertawa terpingkal-pingkal. Bukan main, bukan main serunya. Tak sangka bertemu di tempat ini, dasar jodoh. Hahaha. Hahaha tertawa Gan Leng Tu. Mendadak ia hentikan tertawanya, sesaat ruangan jadi sunyi karena tak ada yang tertawa lagi. Si bocah lutung sakti kini benar-benar telah menjadi bocah kutung sakti. Hahaha menghardi suara Giyok bin Lian Hoan. Hei, tangan buntung. Apakah engkau sekarang tak berniat bunuh diri di sini atau menunggu kusate? Perkataan itu sungguh mengandung penghinaan yang hebat, namun orang aneh itu atau yang diduga Sin Wantong tak bergerak. Tiang Giyok jadi terperanjat dan girang mengetahui hal ini. Kini ketegangannya jadi buyar dan sedikitpun ia tak takut lagi terhadap rombongan si iblis yang berjumlah banyak itu. Di hatinya ada perasaan senasib dan kepercayaan akan bisa menghadapi kedua gembong iblis itu jika ia bisa bahu-membahu berjuang bersama-sama si bocah lutung sakti. Karena ia percaya walaupun Sin Wantong telah kehilangan tangan kanannya ia masih mempunyai kelebihan-kelebihan dan tangan kirinya bukan anggauta badan yang mati baginya. Terbukti ketika ia meloloskan diri tempoh hari hanya dalam segedrakan saja telah mengirimkan enam jiwa rombongan si iblis itu ke akhirat. Sewaktu memperhatikan tangan kiri orang yang jadi bahan ejekan telah bergerak menyambar sebuah mangkuk masakan, tetapi masih tetap tubuhnya tak hendak menoleh. Hal ini tentu saja membuat Gan Leng Tzu jadi mencak-mencak hingga kalau tertawanya tadi seperti kesenangan sekarang terdengarnya jadi hambar. Begitu pula suara si iblis perempuan seperti tawa dibuat-buat. Baiklah Sin Wantong, jangan sesalkan aku tak memakai aturan ia memindahkan tumbaknya ke tangan kanan. Engkau tak usah berlagak pailon. Sebelum perkataan itu berlanjut mendadak diiringi berbaliknya tubuh Sin Wantong sebuah mangkuk melayang ke arah mulut Giok bin Lian Hoan. Tak kepalang terkejutnya iblis ini, meskipun demikian dengan cekatan ia masih bisa mengelak senjata rahasia yang tak biasa tersebut. Seng mangkuk segera membentur tiang belandar di belakangnya dan hancur berkeping-keping. Walau tidak mendatangkan hasil namun tak urung kuah masakan memercik juga sedikit ke baju si iblis berwajah kemala ini yang menyebabkan mukanya jadi merah padam. Baru ia akan bergerak lebih cepat lagi lawan yang telah melepaskan ikatan topinya yang melilit leher menggunakannya sebagai senjata untuk menghantam lagi padanya. Dengan mendatubuhnya Gan Lengtu membuat topi itu melayang lewat di atas kepalanya, tapi malang kali ini justru bawahannya yang jadi korban. Diiringi suara jeritan seorang yang berdiri di belakangnya roboh sambil memegangi lehernya yang tertancap ujung tepi topi bagaikan sebuah benda tajam. Dalam keadaan semua belum bersiaga segala sesuatu yang terletak di atas meja beterbangan menyerang pada anak buah Gan Lengtu. Menggunakan mangkuk piring Sin Wantong telah menunjukkan kegarangannya, beberapa anak buah itu segera terguling dengan wajah berlumuran darah atau kepalanya terhantam barang pecah belah tersebut. Karena kagetnya peci hujan telah memutar tongkatnya bagaikan titiran dan berhasil pula menyembah hancur barang-barang yang dilemparkan ke arah mereka. Sayang persediaan barang di atas meja memang terbatas, meskipun telah menggunakan sumpit-sumpit yang berada dalam tempatnya yang disediakan, Sin Wantong hanya bisa merobohkan sekitar 5-6 orang bawahan kedua iblis. Maka ketika Gan Lengtu memburu dan menghujamkan ujung tombaknya ia menyambar ujung kaki meja dan menggunakannya sebagai perisai. Bres. Saking kuatnya tenaga si iblis ujung senjatanya telah tembus keluar dari kayu belakang meja. Untuk sesaat serangannya seperti tertahan, kedua musuh besar ini bagai terhalang oleh meja tadi yang tersunduk oleh hujung tombak Gan Lengtu. Tetapi Sin Wantong terlebih gesit lagi telah melepaskan cekalannya dan menyerang dari bawah dengan pedangnya melalui tepi meja yang kini tergantung-gantung oleh sundukan senjata si iblis. Sambil berseru tertahan Gan Lengtu geser kakinya mundur. Ia memang terhindar dari serangan pertama yang tiba-tiba datangnya, tapi serangan yang kemudian menyusul secepat kilat dari atas tepi meja tak mungkin dielak lagi. Bres. Ujung leher bajunya tertembus oleh pedang Sin Wantong. Masih untung ia bisa menghindar hingga bukan tenggorokannya yang tertembus, namun darah merah segera merembit keluar dari kulit daging yang tergores tajamnya ujung pedang. Pat Chiehujin yang mengetahui keadaan Seng Kekasih memekik kaget sambil memburu dengan tongkatnya. Mungkin belum ajalnya bagi si iblis karena meskipun ia telah kehilangan semangat tak tahu apa yang harus diperbuat dan tinggal menghujamkan sekali lagi saja ujung pedang lawan, kesempatan yang baik itu tidak pernah kunjung datang. Ketika Sin Wantong menusukan pedangnya yang ketiga kali ke arah dada Gan Lengtu, tongkat Pat Chiehujin telah diayunkan turun memapaki. Letak. Kekuatan hantaman tongkat perempuan tua berwajah monyet ini telah menjepit pedang si bocah lutung sakti dengan tepi meja yang masih tergantung-gantung di ujung tumbak Gan Lengtu dan berhasil mematahkannya jadi dua saking kerasnya tenaga yang digunakan. Karena tak pernah menyangka Sin Wantong terkesiap kaget, cepat ia lemparkan patahan pedangnya ke metusi iblis. Namun kembali tongkat kepala anjing dari Pat Chiehujin berhasil menyampaknya ke samping. Dalam keadaan tak bersenjata Giyok Bin Lian Hoan yang tersadarkan dorongkan tombaknya yang masih melekat bersama mejanya. Tangan kiri Sin Wantong menyambar sebuah bangku buat menahannya tapi segera terpental karena kalah tenaga. Tangan ini tak bisa mendapatkan apa-apa lagi, ia terpaksa mundur beberapa langkah dan matanya terputar buat mencari sesuatu yang bisa digunakan. Sebagai senjata. Justru itu tiang Giyok mencelat masuk ke gelanggang pertempuran. Dari tadi si pemuda selalu memperhatikan keadaan. Begitu tamu aneh di sebelahnya itu membuka topinya tampaklah sebuah wajah yang muda kekanak-anakan walaupun rambut-rambut yang di pelipisnya telah memutih. Tak syak lagi inilah Sin Wantong Sumakuan. Walaupun ia belum kenal wajahnya, melihat sinar matanya yang memancar orang macam begini haruslah seorang yang berilmu tinggi. Maka sewaktu Gan Leng Tu turun tangan timbulah simpatinya untuk membantunya. Ia maju dengan dua pedang pusaka di tangannya melihat Sumakuan dalam bahaya, dikiri Tai Yang Kiam dan di kanan Tiang Yang Kiam pusaka perguruannya. Kedua pusaka itu terjatuh kembali ke tangannya ketika Hun Cue E Moong binasa. Maka ia tak perlu sangsi lagi dalam menghadapi kedua iblis laki perempuan tersebut di samping Sin Wantong. Segera ia ulurkan Tai Yang Kiam di tangan kirinya kepada orangnya yang telah bergerak mundur. Terimalah ini Chiang Pue E Serunya. Sambil tangannya terulur kakinya pun bergeser ke muka dengan pedang terhunus. Sekali sinar biru berkelebat Tiang Yang Kiam di tangan kanannya berhasil membacok putus ujung tombak, putusannya segera terjatuh ke lantai. Kemudian ia membacok kembali yang menyebabkan sebagian meja itu sempal, disusul dengan sebuah tusukan kilat ke arah bahu Gan Leng Tu. Tiang Giyok tidak meneruskan tusukannya ini karena peci hujan telah mengempelangkan tongkatnya dari samping ke kepala. Sebaliknya mengelak si pedang kilat silangkan senjatanya buat memapaki. Nyonya berjari delapan itu menarik senjatanya karena tak mau tongkatnya terpapas jadi dua potong, namun gesit sekali ujungnya yang berkepala serigala telah disodokan ke lambung lawan. Tiang Giyok tak sempat menggunakan pedangnya maka ia terpaksa melompat ke belakang buat menghindari. Sebaliknya kini sumakuan yang maju guna melibatkan diri dengan si iblis lelaki. Setelah matanya yang tajam memperhatikan kelebatan sinar biru di tangan pemuda penolongnya dengan antep ia menyerang secara dasyat memakai pedang di tangannya. Ia sadar senjata di tangannya adalah sebuah pusaka, menggunakan kesempatan itu ia mencoba menarik keuntungan. Segera gan lengtu telah terkurung oleh sinar pedang yang berkelebat-kelebat, sementara Tiang Giyok terlibat pertempuran teru dengan Pat Chiehujin. Menggunakan meja yang masih terangkat-angkat di tumbaknya Giyok bin Lian Hoan mencoba menangkis, namun seketing demi seketing kayu meja itu terbacok sempal oleh sumakuan dan serpihannya mencelat jatuh. Saking jengkelnya mendadak ia mengangkat kakinya untuk mendepak meja itu yang segera terpental melayang ke arah lawan. Mengetahui ini sumakuan menghindar diri hingga dengan suara gedobrakan sisa meja yang sudah tak karuan bentuknya itu menumbuk dinding kayu loteng. Kini terbebaslah si iblis dari kungkungan yang selama ini membelenggunya, kedua lawan sekarang berhadap-hadapan secara bebas dengan senjata terhunus. Walaupun ujung tumbaknya telah putus, dengan berani gan lengtu maju buat merangsak si bocah lutung sakti. Senjata itu ia gunakan sebagai toya, pentung, meskipun demikian perbawanya tidak berkurang di tangan seorang ahli. Agaknya di tempat pengasingannya ia telah memahirkan senjata kebanggaannya ini sampai sempurna. Walau senjata sumakuan pusaka yang bisa memutuskan logam biasa apapun ternyata tak bisa memperoleh keuntungan banyak menghadapi senjata si iblis yang diputar menderu-deru dan serangan cepat bergelombang satu demi satu. Ketika serangannya hampir dibentur senjata lawan secara luar biasa gan lengtu bisa menarik atau memutarnya untuk menyerang ke lain bagian yang tak terjaga. Sin Wantong yang bertangan satu tetap melayani dengan tangan kanannya masuk dalam saku bajunya. Pada kesempatan saling berhadapan tadi ia telah melirik ke arah tiang giyok yang tengah asik menempur Pat Chiehujin. Ia tahu pemuda ini pasti bukan lawan dari iblis betina itu karena kalah pengalaman dan kepandayan. Hanya karena ia mendapat didikan seorang ahli ia bisa ulet dan mantap menghadapi lawannya yang jauh lebih tua. Sambil bergebrak pikirannya bekerja mencari daya. Mungkin mereka berdua berimbang dua lawan dua, tapi kalau ditambah musuh gelap yang tersembunyi lama-kelamaan pertahanan mereka akan berantakan juga. Ia segera mencelat mengambil suatu keputusan. Selagi bertempur ini mendadak tiang giyok rasakan tubuhnya didorong ke samping oleh suatu tenaga tolakan yang diperhitungkan. Untuk keheranannya Sin Wantong telah berdiri di tempat kedudukannya tadi. Selagi ia keheranan hendak bertanya pedangnya telah diputarkan bagaikan titiran, diiringi suara ting-ting-ting-ting jarum-jarum halus berhamburan jatuh ke lantai.